guys oke ini dia kali ini kita akan ganti LCD touchscreen lagi fullset guys ini dia si LCD nya oke langsung saja kita unboxing dulu saja si LCD nya guys ya yuk nah disini dia si LCD nya jadi itu LCD touchscreen fullset untuk Oppo F11 ya guys nah itu dia Oppo F11 dan sepertinya segis kebetulan ini gue belinya dari koprennya guys jadi toko dan untuk link pembelian dan alamat tokonya ada di deskripsi video guys ya cek saja dan ini khusus area Jawa Barat ya guys yang utama sih banyak Jawa Barat ya sekarang soalnya tokonya tuh ada di kota banyak ya ini seperti itu dan sekarang kita akan ganti LCD touchscreen nya ya fullset ini guys untuk si HPnya sebentar kita kita pasang dulu sih baterainya ya Nah itu sih baterai kita pasang lalu kita akan coba pasangkan sih eh itunya apa sih LCD nya guys ya Nah kenapa kita pas awal lagi saat soalnya nih gue beli LC nya tuh belakangnya guys jadi HPnya Google bawa lupa Nah sekarang gue videoin aja jadi misalkan lcd-nya bermasalahin nanti kita bisa tukar ya segitu nah oke sekarang langsung aja kita pasang dulu saja lcd-nya guys ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sini dia udah hidup dan itu dia ponsel terkunci coba lagi dalam enak puluh detik lagi kes 60 detik anjir lama ya eh oke kita menunggu saja detikannya sampai selesai ya oke sini dia sudah selesai si detikanya kita coba menghentik-hentik dan ini agak gelap gini ya mungkin kontrasnya ini nol banget ya dan ini pilihnya pun orang itu lupa pinya gitu guys jadi gue bingung ngeceknya juga bentar guys kita coba nyentuh-nyentuh kalau itu di angka empatnya bisa tapi itu untuk screen-nya agak kurang responsif ya itu bikin klik nomor angka 2 jadi nomor empat ya terkesini Kenapa di terus itu delete ke nyoba-nyoba bisa ya back button juga bisa lagi oke bentar kita akan coba copotin lagi si LCD nya kita copotin dari soket kemudian pasang lagi dan kira kita lihat hasilnya seperti apa ya oke tunggu sebentar ya oke sini deh setelah gue melakukan bongkar dan pasang lagi si soket LCD nya dari mesin-mesinnya eh kita coba cek lagi nah itu dia super fungsi dengan baik ya untuk back button lalu angka-angka juga berfungsi normal ya tadi tidak fokus kemana nah itu dia Oke kita coba ngetik-ngetik nanti ntar nah ya udah dikunci kontrasnya ya oke sekarang eh bentar guys yuk kameranya stabil ya terdeksi bentar-bentar nah oke kita coba ngetik-ngetik kita ngetik angka 123 dan berfungsi dengan baik ya guys ya mungkin tadi ada human error karena mungkin kurang presisi di sedikit ya jadi sedikit kurang presisi mungkin di bagian soket lcd-nya ya Nah itu dia sekarang berfungsi dengan baik yang normal berarti ini LCD touchscreennya sudah berfungsi dengan baik dan udah cus dan subscribe ya subscribe jangan lupa subscribe nya Indonesia seperti itu untuk si LCD touchscreennya ini dia kasih ditutupkan fullset dan kebetulan ini passwordnya tuh gue lupa guys gue kaget tahu dan kebetulan juga sih yang punya HPnya tuh nggak ada disini guys jadi gue gak bisa buka usia lock screennya ya sekuensinya dan secara fungsi sih secara fungsi ini normal secara fungsi ini normal bisa jadi eh pakai dengan baik ya guys berarti ini udah udah baik dan berhasil dan cus ya guys itu super watching punya cus dan subscribe ya guys yuk abone ol